Intro Intro Oke Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Oke Terima kasih banget nih gua Kalian mau dateng menyempatin hadir di Kampus Yarsi Khususnya Kalian mau dateng ke podcast ini Oke, sebelumnya kenalin nama gua Zidan Dari FPI Gua boleh tau dong nama kalian masing-masing Siapa nih yang cantik-cantik genteng-genteng Oke kak, sebelumnya kita yang makasih sih Udah dapet undangan dari Universitas Yarsi itu kayak Kebanggaan tersendiri gitu ya Apalagi dari Mas Satu yang ibaratnya dari Bekasi Planit tiba-tiba diundangan sini kayak Wah banget, kalo dari aku Aku Reina Hilmina dari jurusan IPA Oh jurusan IPA, oke dari lu Kalo gua Malik Hamis Arizali dari jurusan IPA Kalo gua Davi Akhilazepta dari jurusan IPA Dari jurusan IPA Gua juga bekas IPA Wow, IPA ini lumpuh semua disini gitu ya Tapi sebenernya pengennya Lintas jurusan Waduh Wap, dia mau cabut dari IPA ya Wow, kayak gak ada sih Kalo bisa dibilang jurusan DRC yang gak pengen aku masukin Saking tertariknya dengan presentasi tadi semuanya Tapi aku tuh kayak Gimana ya, fakultas ke dokteran tuh Kayak, wow banget Cita-cita aku dari dulu Iya, FK banget anaknya IPA ke FK nyambung banget gak sih? Iya, makanya aku ambil IPA Salah satunya sih itu sih Kak Biaya bisa masuk ke daftaran Iya betul Mantap, mantap, mantap Kalo lo nih Gua sih kan dari awal tuh Pertariknya selalu sama psikologi ya Jadi ya di semua universitas Mau yang negeri, mau yang suasana Gua pasti daftarnya psikologi Disini juga tadi termasuk sih psikologi Karena ya emang udah kayak panggilan hidup gitu Rasanya sih gitu sih Panggilan hidup ya Tapi kan kalo psikologi kan harus di tes jurusan juga ya Iya bener-bener Jadi setiap kayak jurusan-jurusan yang Bener-bener prestis gitu ya bisa dibilang ya kan Iya Itu ada tesnya sih gitu Tapi IPA ke psikologi juga agak Masih nyambung ya Nyambung kan ya Karena ada beberapa universitas juga yang Saintec juga Iya yang buka jurusan IPA ya Oh jadi psikologinya di bawah Saintec Iya betul Betul Tapi sedikit cuma ada dua ya kalo di Upload Iya betul ya di Pulau Jawa ada dua Cuma dua-dua Cuma dua sisanya sosum Dan mayoritasnya kan psikologi sosum gitu ya Kayak mayoritas psikologi harus linjur Oh gitu Kalo lo nih gimana nih Kalo gue dari dulu emang suka sama kesehatan sih Jadinya emang dari awal emang cita-cita sama dokter Wow sama dong nih Saingan nih kita jangan-jangan Dokter bareng ya Interest berarti dong ya masuk ke dokteran DRC Soalnya ke dokteran DRC bagus banget loh Wah jujur Kak ngeliat fasilitasnya tuh kayak keren banget Terus apalagi tadi juga provide sarana-sarana di DRC tuh kayak wow banget sih kalo liat Iya FYI aja nih ya Kalo di DRC nih salah satu kampus swasta yang murah Ya terjangkau sih ya Iya betul Enggak murah juga sih terjangkau Terus juga di sebelah gedungnya langsung ada Iya betul Iya Jadi bisa langsung ujin praktik di sana Kampus kita juga punya rumah sakit sendiri Betul Terus juga fasilitas dan perlengkapannya bener-bener kece banget gak sih Iya betul Setuju-setuju banget gitu ya Kalian gak bakal nemuin fasilitas kayak gini di kampus lain sih Betul Aku kayak gitu ngeliat tadi ada rumah sakitnya kayak Wow enak banget anak kedokteran sini tuh kayak udah tinggal join aja gitu ya Bener-bener Anak-anak fakultas kedokteran bisa koas di rumah sakit Yarsi itu sih Keren banget sih Yarsi Kita selain juga punya rumah sakit Yarsi itu juga punya klinik Punya rumah sakit gigi dan mulut Wow lengkap banget sih Yarsi ya Kece banget bisa diadu nih Kemampuan kampus kita nih cukup bergengsi juga di kancah nasional Oh iya Yarsi ini kan juga salah satu kampus yang swasta tapi keren banget Kita juga ada kerjasama juga sama kampus-kampus luar negeri gitu Kayak khususnya ini fakultas FTI kita akreditasinya A Jadi insya Allah nanti pertengahan tahun ini ataupun mungkin tahun depan kita ada akreditasi internasional Wow keren banget sih Yarsi Iya Aduh Biasanya kalo internasional gitu bakal ada yang student exchange gitu Kak Biat atau gimana? Next stage Student exchange Oh iya ngomong-ngomong student exchange Yarsi juga ada student exchange Jadi beberapa bulan yang lalu temen-temen gua baru banget balik dari pertukaran mahasiswa Di mana tuh Kak? Di lintas pulau Indonesia Wah keren banget gak sih seru banget Itu program pertukaran mahasiswa merdeka PMF Oh iya iya Selain di Indonesia kita juga ada pertukaran ke luar negeri Iya Tadi saya sempet lihat posternya ada yang ke Thailand, Universitas Thailand Iya bener-bener Iya bener-bener Selain ke Thailand juga ada yang ke Malaysia, ada yang ke Spanyol Sepanyol Jadi Yarsi tuh mulai mau menuju ke kampus yang Go International Kayak gitu Kayak benefitnya banyak banget gak sih? Bener banget Bener banget Gak cuma jadi mahasiswa doang tapi juga kayak sekalian gak sih keluar-keluar negeri Terus kayak dapet ilmu baru juga Iya bener-bener Jangan lupa ya Betul ya Iya bener-bener Ngomong-ngomongin murah Disini juga ada yang namanya beasiswa Jadi kalian gak perlu worry sama yang namanya biaya Kayak tadi udah jelasin Gimana juga kak? Cara dapet beasiswanya? Kalian mesti bisa mendaftar ke beasiswa kuliah Merdeka KIP Oh yang KIPK itu ya kak ya Oke teman-teman Kayaknya udah cukup banget nih kita bincang-bincang Memenai tujuan kalian masuk kampus mana Dan sharing-sharing kalian juga yang bener-bener keren banget sih Terus juga gue mau ngucapin terima kasih kalian udah mau datang Jempetin datang dan ngisi di podcast ini Oke Terima kasih kembali kak Oke sekian deh teman-teman Gue mau ngucapin terima kasih Sampai ketemu nanti lagi Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue kedatangan tamu yang dari Mansatu Kota Bekasi Mansatu Kota Bekasi Mansatu Kota Bekasi Planet Bekasi Iya Planet yang panas 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 Iya panas banget ya Panas Oke sebelum itu Kenalin nama gue Zidan Dari Fakultas Teknologi Informasi Gue boleh dong tau dari nama-nama kalian masing-masing nih ya Oke pertama nama gue Sumarina Tawijaya dari Mansatu Kota Bekasi Oke jurusan lo? Jurusan lo Ip Jurusan gue Ip Nervous ya pak? Iya Jurusan lo Ipah Iya Oke kalo lo? Depan gue? Gue Mohd Alvin Siddiq Sama dari Ipah juga Ipah juga Lo? Gue Ijaz Respati Bagusandoko Biasa dipanggil Ijaz Dari Ipah juga Ipah juga Oh jadi yang dateng ini nih Ipah semua ya Oke By the way gue juga Ipah lo dulu Oh iya kak Seru banget gak sih Ipah? Engga Pusing sih gue Salah jurusan Seru-seru kena mental kan Iya Salah jurusan Berarti lo mau setelah lurus SMA mau linjur? Iya Apa tuh kemana? Psikologi Ipah Sosial Psikologi Ipah Sosial Tadi gue ketemu sama temen lo juga katanya Psikologi sama Ipah tuh juga masih ngerempet-ngerempet gitu loh Ada ada Psikologi dari jurusan Ipah ada Oh ada tapi cuma kalo gak salah dua doang ya di Indonesia yang dibawah naungan Saintec Ya kurang tau Belum nyelusuri yang Ipah Iya oke Kalo koos gue nih gimana? Lo mau masuk kemana? Gue mau masuk teknik informatika Oh pas banget ya Iya pas banget Di lantai ini ya Kalo lo gimana nih? Niatnya sih ya Niatnya mungkin dari orang tua dulu Orang tua pengennya tuh masuknya ke kedinasan gitu Kedinasan cuma karena ya satu dan lain hal kayak gak mungkin lah gitu Peluangnya tuh kecil Jadi gue pengen ngambilnya sih ngambil manajemen bisnis sama administrasi Oke Oke Pesimis banget ya tapi lo gak boleh pesimis sih bro Kalo kita lihat sih dari datanya sih susah gitu Emang lo mau ke kedinasan apa nih kalo buat tau? STTD Apa tuh? Transportasi darat Oh nanti bisa di menhub ya? Bisa di menhub ya Menteri Perhubungan Cuman karena gue research juga kan Nyari gue datanya Di Bekasi tuh yang bakal keterima tuh cuma dua orang Apa dua atau satu Oh gitu? Oh gitu? Dikit banget ya? Itu tuh kayak banyak Panjangan kalo SNBT tuh kayak penalaran Dia tuh sebenernya dikit Tapi yang bikin susahnya tuh ya emang dikit aja gitu Kayak yang bakal keterima tuh kayak cuma dua, cuma satu per kuotanya tuh Karena kuotanya aja ya Ya kuotanya aja Kayak sayang banget kuotanya sih ya emang Nah kalo lo gimana nih? Kenapa? Selain dari psikologi ada gak sih alternatif jurusan lain di IRC ini yang buat lo tertarik? Hmm apa ya? Apa sih namanya tadi jurusan perpustakaan dan ilmu sains? Oke perpustakaan sains informasi itu juga keren banget sih kalo menurut gue Itu akreditasinya juga A Dan insya Allah banget tahun depan atau pertengahan tahun ini kita juga mulai akreditasi internasional Iya Jadi dari akreditasi internasional itu kita bisa jadi prodi yang go internasional Yang dimana nanti mungkin mahasiswa dari luar negeri datang kesini dan dari mahasiswa sini datang ke luar negeri Kayak gitu Wih keren Lo gimana nih ke host? Ya selain teknik informatika Kalo selain teknik informatika gue belum tau mau jurusan apa Tapi itu main fokus gue untuk kuliah Oke Apa yang ngebuat kalian itu bisa pengen banget ngegapai jurusan yang kalian pengen gitu? Oh Salah satu yang ngejadiin kalian itu motivasi? Dari dulu deh Kalo gue ngambil psikologi karena tertarik akan hubungan dan interaksi manusia Jadi menurut gue tuh sangat menarik untuk mengetahui kenapa dia berperilaku seperti itu Dan bagaimana cara kita membantu dia untuk menghadapi situasinya Misalnya dia kena stress Psikologi bisa ngebantu dia kayak ngasih saran dan lain-lain Kalo gue tuh bener-bener tertarik gitu Karena soal pribadi Salah satu orang tua gue ada psikologi Jadi gue sangat kagum Oh gitu ya Berarti bener ya kalo istilah atau quote itu mental health is matter Iya Oke Kalo lo gimana nih? Gue sih ya kalo gue kan pengennya ngambil bisnis Tadi manajemen bisnis Ya kebetulan gue tuh kuliah bukan buat kayak orang Mungkin orang kebanyakan kuliah itu dia buat kerja ya kan Kayak orang ngambil misalnya administrasi tuh buat kerja gitu Kalo gue lebih ke buat nyari ilmunya aja Gue tuh sebenernya gak terlalu pengen gitu kayak Kuliah tuh gak terlalu pengen kayak buat kerja Gue tuh sebenernya pengen buka usaha sendiri gitu Oh jadi lo mau jadi bisnismen Bisnismen Gue pengen jadi entrepreneur Cuman gue juga pengen kuliah Buat ngambil ilmunya ini Supaya bisa gue terapin gitu di bisnis gue Keren banget Jadi ya gue pengennya sih mulai-mulai startup lah Usaha-usaha kecil-kecilan Siapa tau sambil kuliah bisa maju gitu Lu udah mulai usaha dari sekarang berarti? Udah kemarin sih gue sempet buka beberapa rentalan-rentalan gitu Rental apa tuh? Rental kostum, cosplay Cuman karena dia satu dan lain hal Jadi Jepangan dong ya Iya Jepangannya ribu Karena satu dan lain hal gue berhenti gue jual semuanya Tapi udah mau lanjut lagi? Ya mungkin nanti sambil kuliah gue mau nyoba buka beberapa usaha-usaha kecil-kecilan lah Keren banget sih emang kalo sambil kuliah, sambil usaha gitu Atau sambil kerja Kalian bisa ngelebarin sayap kalian, relasi kalian Buat kalian bisa lebih baik lagi gitu Oke temen-temen terima kasih banget dan sekian aja podcast yang bisa kita bicarakan hari ini gitu Oke terima kasih banget kalian udah mau nyemetin dateng Terutama di ruangan podcast ini dan kampus YRC jauh-jauh dari Bekasi ya kan? Iya Oke terima kasih temen-temen sampai jumpa ketemu di lain waktu lagi THANK YOU Terima kasih telah menonton